Pada hari ini, kita semua mengaksikan hasil dari semua nilai dalam lapangan hanya sekitar ini adalah hal biasa dalam sebuah pertandingan untuk membangun lagu otona dan kalau mempertimbangkan tapi saya akan membungkuni Bapak Bupati dan hatinya sekalian bahwa kita harus melakukan setiap negara ini yang dapat terlalu banyak maka lebih bergurau mati maka lebih bergurau mati dan bergurau mati maka lebih bergurau mati maka lebih bergurau maka lebih bergurau mati perangkatnya keamanan terkibat pertandingan ini mulai dari tanggal setlas november 2020 lalu Sabtu dengan hari dan bergurau mati ini dengan tetapi yang penting sepuluh kita dan rasa kesemuan kita karena Alor adalah rumah kita bumi persebaran tanah terjadi dan surga di timur matahari, bapang tahu kata orang-orang tua leluhur kami bapang tahu contoh noloneka contoh noloneka kami purek gare kami purek gare nangkuling ganti nangkuling, artinya orang-orang tua sudah memberikan nasihat memberikan contoh dan telahkan sekarang saatnya kita mengikuti nasihat yang baik dari mereka itu bapak bupati dan hati ini yang akan menghormati, tujuan pertandingan ini adalah tidak bernuansa politik sekali lagi saya katakan tidak ada nuansa politik sama sekali tapi pertandingan ini bertujuan satu meningkatkan sitaturai mantara klub dan para pemain yang berada di Kabupaten Alor tercinta ini yang kedua, mencari bibit-bibit unggul persipat bulan untuk mewakili Kabupaten Alor ini di TVN-TVN yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah serana kenamaian disini setiap hari ter dilaksanakan pertandingan hampir lebih kurang seribu orang mengikuti dan menghadiri dan menonton perlaksanaan pertandingan ini dan yang paling tempat adalah lapangan insya-rapannya suara-suara sekitar para pelanggan para pengusaha, para miras terima kasih yang terhormati yang terhormati kami atas nama penuh keatur namanya Kabupaten Agar tahun 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 terima kasih yang terhormat kepada satu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Alor kedua ketua dan wakil ketua DPRD Alor bersamaanggota ketiga Bapak dan di menambah dua dan Bapak Wakil Bupati bersamaanggota yang empat pimpinan OBD kelima ketua harian guinita petunalo yang enam ketua askap petunalo ketuduh Direktur Bank NTT Kabang Kalabahi yang delapan pimpinan yang sudah terikan tokonya di Fibil Kalabahi yang sembilan para tokoh para orang orang tua para tunatu yang telah dengan ilas berbantu berikas dalam pengenggaraan baik secara materi maupun bukan materi dan yang terakhir para tim-tim setelah bola yang akan berpartisipasi langsung dalam minggu tiga diatan ini dari 24 grup yang ikut pertanding sampai dengan hari ini tinggal dua grup yang berikut masuk di final dan berikut jualan satu Bapak Wakil Bupati dan hari ini yang berhormati hasil perlaksanaan pertandingan ini telah simulai dari tangan selama 11 November sampai di 14 hari ini sama-sama kita tahu bahwa tahapan turnamen setelah bola laporan nengap 2019 ini sudah kita saksikan pada hari dua hari yang lalu berdepan hari Kamis perlutan juara 3 dan 4 antara klub Gajamada FD dan klub Sorak FD dan dimenangkan oleh Gajamada FD sebagai juara 3 dan Sorak FD sebagai juara 4 dan hal ini dan hal ini kita saksikan bersama tadi antara klub pandes siara melawan klub digantungkan